Gara-gara nyala, PSSI terancam kembali gak punya nyali. Kongres luar biasa PSSI tinggal menghitung hari, ada banyak asa dan wacana soal perbaikan sepak bola dalam negeri. Sejumlah tokoh menyatakan siap menanggung asa dan memanggul tuntutan publik tersebut. Sayang, dari sekian kandidat yang beredar di bursa calon pengurus PSSI, beberapa nama lama kembali maju. Salah satunya Lanyala Mataliti. Untuk merawat ingatan, kita tahu Lanyala punya rentetan dosa terkutuk yang gak boleh dilupakan. Lanyala adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pecahnya sepak bola Indonesia, gara-gara kehadiran KPSSI yang dibuatnya sebagai lembaga tandingan PSSI. PSSI di eranya gak pernah menyala, tapi malah mengenaskan. Mulai dari tidak lolosnya timnas PSSI ke fase grup diala AFF, hingga konflik internal PSSI yang berujung di bekukan FIFA. Selain gak pernah nyala, sepak bola di eranya juga gak pernah punya nyali. Saatnya sepak bola Indonesia dibersihkan dari orang-orang yang berlumur dosa. Kabar terbaru tersangka, dugaan korupsi dan ahibah Kadin Jawa Timur Lanyala Mataliti telah tertangkap.